hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan saya di JGM Hobi ya jadi di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk mengkompos sampah organik ya teman-teman ya jadi sekarang saya lagi ada di bidang ya jadi di sini bisa teman-teman lihat ya sorry ya teman-teman ya ini agak merahakan karena aku sekarang saya lagi ada di bidang ini banyak ya pohon buah cepet ya teman-teman yang masih bagus terus ya ini ya teman-teman yang ini mau saya kompos ya jadi ini kita isi ke ember udah itu kita akan bawa ke belakangnya ini akan saya kompos di buah naga ya teman-teman ya karena buah naga punya saudara saya itu sudah berbunga ya teman-teman sedangkan saya masih belum kemarin sempat berbunga ya sekali ya udah itu jatuh bugur bunganya jadi saya masih kesal kenapa yang saya tidak bangun berbunga lagi jadi mau saya kasih pupuk organik ini ya terus di luar sana masih ada juga buah langsat ya yang sudah busuk ya nanti kita juga akan bawa ke dapur untuk dibawa ke belakang ya ini sudah saya sediakan ya teman-teman ya embernya ya ayo kita isi ke ember biar senang saya nentengnya ya saya nenteng satu-satu ke belakang itu saya harus bolak-balik banyak kali ya isi ke ember kan saya cuma paling bolak-balik dua kali gitu aja ini lumayan perat loh ya karena cepetaknya tebal kulitnya ya jadi kalau mau satu ember pagi ini cukup berat ya teman-teman ya ya ntar nanti ini akan saya bawa ke belakangnya ke halaman belakangnya ini ya masih banyak cepetaknya ya teman-teman ya masih ada terus ke sini juga ya ini juga akan saya jadikan pupuk ya teman-teman ya ini akan saya bawa ke belakang ada dua ember ya terus disini juga ada nih biar tahu ya tidak habis ya ini akan kita curahkan di buah naga sama buah lengking ya terus sama ini ini juga ya ini akan kita kompostkan juga ini sudah lama ya teman-teman ya oke sekarang saya sudah ada di halaman belakang ya teman-teman ya jadi saya tadi bolak-balik tiga kali ya teman-teman ya karena ada tiga ember yang akan saya bawa kesini ya sampahnya ya jadi bisa teman-teman teman-teman lihat ya saya letakkan di buah lengking ya teman-teman ya jadi untuk kemarin pernah ada yang nanya ya kompostnya itu sampai kapan gitu ya jadi terserah di kitanya ya mau sampai kapan ya untuk komposternya ya teman-temannya untuk mengatakan bahan organiknya ke dalam karung ini ya jadi ya teman-teman ya yang ini kan karung komposter yang saya punya ya teman-temannya jadi jika teman-teman merasa oke segini sudah cukup gini ya ya udah dibiarkan aja ya jangan dikasih sampah lagi jadi biarkan sampai dia terurai benar-benar menjadi tanah ya udah jangan ditambah lagi jadi kalau misalnya merasa mau ditambah lagi ya udah silahkan tinggal diambil aja tumpukin lagi ya kalau misalnya kurang kalau misalnya teman-teman tidak punya karung stok karung yang banyak atau gimana ya tapi kalau sedangkan saya kali ini ya ini sudah-sudah saya tidak isi lagi ya karena saya mau panen tanahnya ya teman-teman teman-teman nanti untuk tanaman saya yang lain ya jadi ini tidak akan saya isi lagi ini saya akan tunggu sampai dia terurai menjadi tanah ya teman-teman ya ini satu yang ini tidak akan saya isi lagi terus yang ini juga ya teman-teman ini saya akan saya biarkan sampai dia terurai menjadi tanah ya jadi untuk empat karung ini ya teman-temannya 1234 itu tidak akan saya tambahkan lagi dengan sampah organik ya akan saya biarkan sampai dia terurai menjadi tanah terus kita akan panen hasil kita mengompos ya teman-teman jadi sampah-sampah ini yang ini ya akan saya masukkan ke karung baru ya teman-teman itu sudah saya sediakan karungnya ya ntar saya ambil nah ini dia teman-teman karungnya disini ya ntar kita rakai ini ya sampah yang ini akan saya kasih ke sini ya teman-teman ya karena yang disini juga sudah kulit duriannya ya sudah mulai terurai ya kemarin kulit duriannya itu saya susun sampai setinggi setinggi ini ya teman-teman ya setinggi gini ya lebih tinggi dari ini kemarin saya susun ya jadi ini sudah habis terurai ya dengan sisa-sisanya jadi ini akan saya tambahkan ke sini ya teman-teman jadi untuk teman-teman yang penasaran ya saya mengkompos sebanyak ini apakah menyebutkan bau atau enggak ya jadi selama ini saya mengompos ya baru kali ini ya saya mengompos begitu banyak ya biasanya cuma palingan dua karung atau satu karung gitu ya karena ini lagi musim buah-buahan jadi banyak buah-buahan yang kulit buah gitu ya yang seperti kulit durian kemarin banyak ya jadi itu saya komposkan semua jadi yang saya komposkan disini ya teman-teman ya yang saya buang langsung disini itu kalau kita jalan sampai disini ya di area sini itu udah kecium ya bau bau pengurahannya ya bau sampahnya ya sedangkan yang kalau kita isi di dalam karung-karung gini ya itu bau yang keluar itu tidak terlalu banyak ya teman-teman ya karena karungnya bisa kita tutup itu untuk mengurangi bau yang keluar ya teman-teman jadi untuk kali ini saya tidak akan terlalu banyak mencampakkan sampah organik disini ya teman-teman ya karena khawatir bau yang ditimbulkan ya teman-teman jadi saya lebih memilih untuk masukkan ke dalam karung ya karena nanti karungnya bisa kita tutup atasnya ya untuk mengurangi rasa bau apa nih untuk mengurangi aroma yang keluar ya teman-teman karena kalau yang disini mungkin akan saya tumpukan gitu aja ya karena kalau letak karung disini saya takutnya potnya nanti pecah ya teman-teman ya karena ini yang plastik ya bukan dari semen atau apa nanti baru kita pinggirkan ya teman-teman nanti baru kita pinggirkan ya teman-teman ya jangan jangan apa nih jangan terlalu dekat sama batangnya ya takutnya takut ntar dia panas ya terus malah mati ya teman-teman ya pinggirkan jangan terlalu mepet ke batangnya mesti pelan-pelan ya teman-teman ya soalnya ini dia tak ada pagar jadi kalau kita terlalu cepat dia jatuh-jatuh ya teman-teman dikasih udara ke batangnya oke saya rasa sudah cukup ya jadi kita pungutin yang tadi yang jatuh-jatuh itu ya mau saya letakkan kesini karena dia baru mau hidup ya jadi takutnya mati pula dia kalau yang jatuh disini saya biarkan ya teman-teman ya biar dia menutrisi tanah yang disini ya oke seperti inilah gambarannya ya teman-teman mengkompos langsung di pot ya terus ini ada karung kita akan isi sampah yang disini ya cepedak yang disini sama yang ini ya oke saya akan letakkan disini saja ya ini kenapa saya tidak langsung membuang buah cepedaknya langsung kesitu ya teman-teman ya itu karena satu takut nanti kayak kemarin ya bauknya ya tapi tidak terlalu bauk sih cuma kita jalan sampai ke situ aja kecium ya kalau bauknya sampai ke rumah sih enggak ya enggak sampai ke rumah bauknya ya cuma di sekitaran sini saja yang kedua itu karena ini nah takutnya ntar dia berkecamba ya teman-teman ya sedangkan disini aja berkecamba ya takutnya dia berkecamba disitu ntar saya ribet mau nyabut satu-satu ya sedangkan ini begitu banyak ya buahnya ya jadi misalnya disini kan enggak perlu saya nyabut-nyabut ya seperti ini ya teman-teman ya ini cepedak loh ya ini biji cepedak ya tumbuh dia selamat menikmati ya 14 biji ya teman-teman ya buat cepedaknya ya 14 biji terus ini ada 2 biji telur kampung ya teman-teman ini saya agak khawatir ya mau pecahkan ya takutnya dia sudah membusu ya teman-teman jadi nanti mungkin waktu saya pecahkan mungkin saya akan gali lubang dulu ya teman-teman ya habis itu baru saya pecahkan kita timbun lagi pakai tanah ya teman-teman ya jika langsung dipecahkan saya takutnya ntar bau ya teman-teman ya misalnya ini sudah lama ya ini nanti kita curahkan saja langsung ke tanamannya langsung ya oke ini kita akan masukkan kendala tarung lagi ya oke selesai ya teman-teman ya ini sudah saya masukkan buah cepedaknya sama buah langsatnya ya teman-teman ya sejenis dengan duku hampir sama dengan duku tapi beda ya seterusnya kita mengumpulkan ini ya teman-teman air tahu ya ini berhubung bulan puasa ya jadi ini ada tahu yang tidak habis dijual semalam ya untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ini akan saya curahkan langsung ke kayak sini ya air tahu basi satu lagi sebenarnya ini masih ada lagi ya sampah dapur yang mau saya buang ya saya tadi lupa ambil jadi nanti akan saya balik ke rumah lagi untuk ambil ya teman-teman ini satu lagi untuk ini untuk buah lengking ya ini saya belinya yang sudah diopulasi ya teman-teman ya jadi ngarepnya sih cepat berbuah ya tapi udah udah sekitaran setengah tahun ya kalau nggak salah ya masih belum ada penampakan bunganya ya ini ya teman-teman ya kita curahkan disini terus selanjutnya telurnya ya teman-teman nggak sana saja kali ya lebih gampang ini sudah selanjutnya ya teman-teman udah menyusut ya udah menyusut kira-kira dua jengkal ya dari tinggi tarungnya ya banyak cacing teman-teman disini kali ya kelihatan ya cacingnya ya banyak ya kita pecahkan ya sekalian aja lah oke itu ya teman-teman ya udah busuk tapi nggak sampai jadi telur temelang ya teman-teman ya nggak ada baunya ya kita timbul lagi sama kulit oke saya akan balik ke rumah sebentar ya mau ambil sampah-sampah dapur ya yang mau saya curahkan disini ya teman-teman ya sebentar ya oke ini ya teman-teman ya sampah dapur yang tadi saya maksud ya jadi ini isinya ada air cucian beras sama ampas kopi ya sama kulit-kulit buah sama apa nih cengkang telur ya pokoknya campur lah ya ada sisa-sisa mie juga ada sisa-sisa kerupuk pokoknya macam-macam lah ya yang namanya sampah organik semuanya saya masukkan kesini ya ini selesainya akan saya sabukkan disini ya terus yang ini juga yang ini kepenuhan ini juga ya itu ada ampas kopi ya teman-teman sama sisa nasi juga oke jadi inilah teman-teman ya penampakan dari pengomposan sampah saya ya teman-teman jadi jika kita sudah terlanjur belajar mengompos ya itu pasti saya itu pasti kita jadi kayak melihat sampah organik itu wah sayang kalau dibuang sembarangan dibuang ke tempat pembuangan umum gitu ya teman-teman ya jadi sejak saya belajar mengompos itu semua sampah yang ada di rumah ya sampah organik yang ada di rumah sama sisa-sisa jualan ya itu semuanya saya komposkan semua ya teman-teman ya jadi bayangkan kalau saya tidak belajar mengompos ya teman-teman ya sampah-sampah ini akan dibuang ke tempat sampah pembuangan umum ya jadi kita harus gonceng lagi ya pakai motor bolak-balik bolak-balik gitu ya jadi cukup merepotkan juga ya sedangkan kalau kita belajar mengompos paling dari depan bawa ke belakang aja ya jadi kita tidak perlu repot-repot bolak-balik dari rumah ke tempat pembuangan sampah umum ya jadi cukup meringankan kerja juga terus kita juga dapat manfaat tanaman kita jadi subur terus unsur hara yang terdapat di tanah juga banyak ya teman-teman ya terus cacing-cacing juga dapat makanannya ya jadi tanaman kita lebih apa nih lebih sehat tanah juga lebih sehat ya jadi tidak ada salahnya kita belajar mengompos ya dalam skala kecil ya ini saya awalnya skala kecil ya teman-teman ya paling cuma satu ember apa nih satu karung lah ya karung yang ukuran 25 kilo itu ya itu awalnya saya mengompos ya setelah melihat hasil dari pengomposan itu ya berupa tanah yang sangat subur ya yang sangat hitam jadi saya jadi ketagihannya jadi sekarang pantang melihat sampah ya teman-teman ya jadi kamu lihat ada sampah organik wah itu langsung ya saya langsung ambil untuk dikompos ya jadi terkadang ada petugas kebersihan yang menebas rumput ya teman-teman ya di halaman depan sana ya di seberang jalan situ itu terkadang saya meminta suami untuk pergi ke seberang minta sama petugasnya rumput ya teman-teman ya untuk dikompos ya itu saking gilanya saya mengompos sampah sampah organik ini ya oke sekian ya teman-teman ya video saya kali ini ya terima kasih sudah mengikuti saya mengompos sampah dari awal tadi di depan ya sampai saya bawa ke sini ya terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir jika ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar ya jangan lupa di like dan juga di share ya terima kasih selamat sore selamat menikmati selamat menikmati